Intro Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kami adalah QFM Kembali lagi dengan saya Rekizana Abidin Hari ini saya akan Buat tutorial sebuah Ratihan basic 3D Menggunakan streetworks Dan ini saya siapkan Untuk drivingnya sebelumnya saya izin Sebagai Trainer saya dulu yang Berikan latihan insya Allah berkenfaat Ini adalah juara 1 ASEAN Oke Sebelum kita latihan Kita pahami dulu Gambar yang akan kita buat Gambarnya seperti ini Nanti kita buat Setengah bagian aja Kemudian nanti kita Revolt ya Karena bentuknya ini dia silinder Jadi Banyak menggunakan Fitur silinder itu Di cirinya dia Bidanya Bolet gitu ya Apa Lingkaran Kemudian Kayak tabung gitu ya Silinder Jadi ini bisa kita gunakan Menggunakan Fitur Freevolt Oke kita langsung aja buat Disini ada Diameter 56 Dan 23 Saya akan coba buat Dari Pandangan samping Light plane Kemudian Masuk ke lingkaran Saya akan coba Dari buat lingkaran dulu Dari center lingkaran 56 Kemudian Yang keduanya 26 Ini banyak cara sih ya Bebas Sebenarnya Yang ini Kita edit 44 Oke Kemudian Kita Buat Sebuah garis Ini Kayak gini aja Bentuknya ya Nanti Akhir kita Pake dimensi Oke Kita potong dulu ini Potong Setengah Pakai trim Potong Ditekan aja ya Ditahan Ditekan Baik Setelah itu Lihat disini Ada garis Horizontal Vertical Seperti ini Kita buat Disini Seperti ini ya Orang lebih Nanti kita diakhir Bisa disamakan Kemudian 88 Dari sini Kesini Ya Senter Kita dimensi Dari sini Kesini 88 Setelah itu 16 Dan 22 Ini Kesini 16 Ini 22 Setelah itu Ini panjang Ini ya Diameternya 150 Ini ya Berarti Dari sini Kita Pake dulu Garis Ini ya Garis Garis Sumbu Disini Kita bakal Centerline Dari ujung Ke ujung Nah Kalau ada Centerline Kita ketika Insert Dimension Dari ujung Sini Yang langsung Jadi Dia Bisa Langsung Jadi Diameter Klik Garis Klik Centerline Tadi Diameternya 150 Masukin 150 Setelah itu Yang ini Diameter 44 Dan 22 Ini 44 Setelah itu 52 Jadi Dia Nggak Pua Kebawah Ya Kesini Ini Kita Trim Ini Sini 22 Eh 25 Ya Setelah itu Kita buatkan garis Panjang Ini 32 Kesini Berarti Kalau dari ujung 32 Jadi 54 54 Panjangnya 54 Nah Setelah itu Kita buatkan Bentuk Seperti ini Ini R22 Panjang Sisanya Ini Oke Bisa kita buatkan Menggunakan Fillet Jadi Buat Pak otak Ini Danya Cara Kita Nanti Buat Radius Di sini Kita Ada Pergeseran Tadi Kita Tidak Difix Jadi Ini Geser Saya Hapus Dulu Nah Ini Geser Jadi Ini Sama Ini Harusnya Dia Satu Sumbu Kita Midpoint Kita Consident Ini Harusnya Jadi Dada Kunci Kemudian Untuk 44 Dua Dua Sudah Benar 44 25 25 25 Udah Lini 54 Udah Kemudian Kita Ini Dialet Ini Garis Ini Kita Dialet Dulu Karena Harus Terbuka Oke Nah Seperti Ini Kita Buat Kotak Sini Kalau Kita Gunakan Yang Tadi Model Pilet Bisa Bisa R22 Ini Gak 4 Menteri Jadi Gak Bisa Pake Itu Dia Harus Pake V2 Arch Kita Close Piliat Nggak Jadi Kita Lihat Berapa Panjang Ini 37.9 Nah Disini Kita Atur Dimensinya 37.9 Enter Nah Ini Kita Gunakan Pake Pake Arch Bisa Seperti Ini Tadi Dah 18.9 Sedikit Kemudian Ini Kalau Sudah Apalagi Yang Belum Sudah Semua Hampir Sama Nanti Tinggal Kita Revove Oke Kalau Sudah Kita Masuk Ke Bagian Fitur Dan Revove Boss Langsung Automatis Pindah To 3D Oke Seperti Ini Kita Edit Oke Kalau Sudah Beres Seperti Ini Kita Tinggal Buat Yang Di Luarnya Yaitu Luarnya Itu Ada Ini Ada Hall Hall Seperti Ini 258 30,5 Kita Buat Di Pes Ini Ya Bisa Pake Hall Wizard Bisa Pake Lingkaran Biasa Karena Ini Masih Simple Si Lubang Ya Saya Kadang Pake Sketch Lubang Biasa Kita Coba Pake Pake Likkaran Kemudian Saya Disini Dibuatkan Diameter 258 Ini 25 Kemudian Dia X Sorry Ininya PCD Di 115 115 Kita Kasih Dimension Dari Sini Kesini Di 115 Dibagi 2 Nah Segini Oke Kita Cut 8 13,5 Cut Cut 8 Kemudian Disininya Kita Buat Sketch Linkkaran 13,5 Oke Cut Lagi Nah Ini Untuk Contoh Pake Yang Lingkaran Pake Hole Nanti Juga Bisa Nanti Saya Coba Bukan Oke Hole Kalau Sudah Kita Pake Circular Pattern Disini Ada 3 Jan Direction Ini Sebagai Tix Sungguhnya Kemudian Fiturnya Akan Di Ini Setelah Itu 3 Dan Fiturnya Sudah Klik Kita Pas Nya Apa Si Jumlahnya 3 Sudut Sudah Oh Sorry Tadi Tidak Kebawa Edit Fitur Ada Yang Ketinggalan Untuk Si Ininya Bawahnya Klik Jadi Dia Ada Dua Nanti Itu Kalau Gunakan Lingkaran Seperti Itu Kekurangannya Kalau Pake Hole Sudah Satu Set Biasanya Oke Sudah Beres Seperti Ini Gambarnya Terima kasih Ada Seperti Kita Coba Cut View Ya Cut View Cut View oke mungkin itu yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat terima kasih tukung terus channel ini akan agar selalu berinovasi membuat konten yang bermanfaat yang membutuhkan bagian mekanik hal desain jangan lupa subscribe like, komen, dan share videonya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time